Halo internet, it's Niano, welcome back to my channel ya balagi lagi di channel Kurnia Rama channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia oke langsung aja guys, hari ini aku mau ngejelasin tentang kisah orang yang mati membeku namun hidup kembali apa yang terlintas di pikiran kalian guys ketika seseorang mati membeku mungkin orang ini sudah meninggal bener kan? ya kan? nah tapi itu gak terjadi guys sama cewek yang satu ini guys Chandler ini membeku guys tapi bisa hidup kembali bagaimana bisa ya karena kan orang membeku itu pasti aliran darahnya terhenti memperlambat gitu kan otomatis oksigen itu gak masuk ke dalam otak aliran darah pun gak masuk ke dalam otak nah ketika aliran darah gak masuk ke dalam otak biasanya karena otak ini sistem syarab kan yang memegang segala sesuatu yang ada di tubuh kita gitu memprogram gitu kan jadi kalau misalnya otak kita merusak mati gitu otomatis pergerakan tubuh kita yang lain semuanya itu akan terhenti guys nah kenapa si Jan Hilliard ini setelah membeku bisa hidup secara normal lagi setelah dirinya mencair gitu guys tapi manusia ini mencairin gak gak? mencairin es gitu ya? gak gitu sih aku gak tau juga ya mungkin dia kayak keluar teringat aja gitu ya oke jadi ceritanya nih guys si Jan Hilliard ini baru aja pulang jalan-jalan barengan sama temannya nih guys pada waktu itu kan musim dingin guys jadi jalanan itu kebanyakan ketutup sama salju gitu kan akibatnya licin gitu nah karena Jan menggunakan mobil gitu kan setelah itu dia terjelincir masuk parit gitu kan tapi untungnya si Jan Hilliard ini ketika mengalami kecelakaan tersebut dia gak mengalami cedera yang serius guys Jan Hilliard ini pulang dari jalan-jalan bareng temannya itu di jam 1 malam dan dia jatuh pula ke parit kan jadi dia tuh berpikir kayaknya gue harus keluar deh dari mobil ini daripada aku mati membuku di dalam mobil dan gak ketahuan orang luarlah dia dari mobil kan dia punya teman kenalan di sekitar jalan itu guys nah akhirnya dia gak berpikir panjang lagi dia keluar dari mobilnya terus dia jalan gitu kan jalan berharap bisa sampai ke rumahnya Walton Nelson itu kan tetapi nih guys karena cuacanya sangat dingin ya di waktu itu dan suhu udaranya waktu itu adalah 22 derajat celcius guys itu tuh ngebuat si Jan ini dehidrasi guys ya kan jadi kalau bisa orang tuh udah mulai ke dinginan tuh biasanya dia dehidrasi kepanasan gitu kayak orang hipotermia gitu guys makanya orang kebayangkan kalau hipotermia pasti buka baju gitu kan kayak padahal disitu dingin tapi mereka buka baju gitu nah itu salah satu kejalan orang kena hipotermia dehidrasi juga sama nah si Jan ini dehidrasi guys akibat dehidrasi tersebut dia gak kuat lagi nih akhirnya dia pingsan lah di tengah-tengah perjalanannya itu nah di saat itu gak ada satu orang pun yang tahu bahwa ada seorang Jan yang jatuh pingsan karena sudah larut malam jadi gak ada orang tahu dia jatuh pingsan disitu gitu kan keesokan paginya sekitar pukul 7 pagi si Well Nelson keluar dari rumahnya nih guys ketika dia melihat si Jan lagi terbaring kaku di pengkarangan rumahnya dia guys ketika juga si Well Nelson ini bergegas langsung membawa temannya ini yang sudah membeku kaku ini ke dalam mobil dan membawanya cepat-cepat ke rumah sakitnya guys sampai di rumah sakit staff-staff medis disana tuh itu terkejut gitu dokter tuh mencoba untuk menyuntikkan cairan ke dalam intravena nya si Jan ini tapi betapa terkejutnya mereka gak bisa tembus gitu jarum ya karena saking tebelnya dan membekunya kulitnya si Jan ini tuh gak bisa nembus lagi yang namanya jarum gitu dimulah kan si dokter-dokternya gimana caranya nyelamatan Jan ini ya akhirnya mereka menggunakan selimut listrik jadi selama beberapa jam itu mereka balut si Jan itu dengan selimut listrik guys nah akhirnya si Jan berangsur-angsur gak lama kemudian mengalami kejang-kejang yang sangat hebat guys setelah menghadapi kejang-kejang yang sangat hebat si Jan ini pun dapat mengeluarkan suara selamat menikmati selamat menikmati